Dendam terbayarkan, TPNPB OPM tembak mati anggota TNI Dinduga. TPNPB OPM mengklaim menembak mati satu anggota TNI Dindugama, Papua pada Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Mereka menembak anggota TNI tersebut karena dendam rekannya telah dibunuh. Juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom melaporkan bahwa penembakan dilakukan oleh kelompok TPNPB OPM Kodab Tiga Dindugama Derakma. Dalam laporannya, PIS TPNPB melaporkan bahwa mereka telah berhasil tembak mati satu anggota TNI dan itu merupakan pembalasan atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia terhadap dua anggota TPNPB pada tanggal 23 Maret tahun 2023, kata Sebi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, tanggal 4 April tahun 2023. Sebi menerangkan kalau TPNPB OPM di bawah pimpinan Egyanus Kogoya sudah menyampaikan kalau mereka akan melakukan pembalasan apabila pasukan TNI dan Polri menyerang markas mereka. Sementara itu, pimpinan Terianus Sato mengingatkan kepada anggota TNI dan Polri untuk segera menghentikan operasi militer Dindugama. Ia mau aparat gabungan fokus pada negosiasi untuk pembebasan pilot susi air asal Selandia Baru yang menjadi tawanan TPNPB OPM. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!